untuk kayu yang saya gunakan ini adalah kayu jati teman-teman kayu jati terus untuk ketebalan ini adalah 2 cm ini ketebalannya 2 cm untuk kedalaman yang saya pahat ini dalam banget bisa sampai hampir 2 cm ya saya mendalamkan ke sana terus ini juga sama ini mepet sampai ke dasarnya ini untuk dasar-dasarnya ini adalah kayunya tebalnya juga 2 cm jadi ini sama sini 4 cm mungkin kalau teman-teman ingin mempraktekkan ornamen-ornamen yang tumpang lindih seperti yang dari kiri ukir ini kalian bisa mempraktekkan menggunakan kayu jati dengan ketebalan 2 cm dan tumpang lindihnya juga 2 cm oke teman-teman kita gak usah lama-lama lagi dalam ngobrol-ngobrolnya bahasa-bahasinya kita langsung saja pada videonya kita awali dari yang ini dulu yang ini kita cembungkan sama seperti ini ya kita menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif nah jika sudah terkikis seperti ini maka kita akan rapikan ke bawah menggunakan pahat kol cebek untuk di bagian ini kol cebeknya yang agak kecil ya untuk bagian ini kalian bisa menggunakan pahat penguku ya teman-teman pahat pengukunya sudah dimodif biar tidak nyakar-nyakar sambil dilihat kanan kirinya ya antara tinggi rendahnya kalian juga harus perhatikan itu biar balance atau seimbangnya oke selanjutnya kita rapikan bagian ulir sama selah-selahnya ini ya contohnya seperti ini seperti ini sekarang kita lanjut bagian bunga utama nah untuk bagian yang tengah ini yang harus kalian perhatikan ya memahat bagian yang ini ya terutama bagian yang tengah ini kalian harus melihat kanan dan kirinya ini kalian harus menyeimbangkan antara lengkap lengkiknya cekung-cembungnya antara sini sama sini harus seimbang ya ini kalau masih pemula biasanya agak kesulitan karena menyeimbangkan antara kanan dan kiri itu biar pas dan selasi itu biasanya kalau pemula itu agak kesulitan jadi kalian yang masih pemula harus belajar untuk menyeimbangkan antara kanan dan kiri so semangat terus karena di channel Gria Ukir ini akan saya bagikan ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu jadi kalian tidak akan terugi jika subscribe channel Gria Ukir ini dan nyalakan tombol notifikasinya karena di channel Gria Ukir ini akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu mulai dari mendesain atau menggambar, memahat, finishing dan masih banyak lagi so kalian tidak akan terugi ketemu channel Gria Ukir ini oke kita lanjut membentuk pada bagian yang tengahnya ini nah untuk membentuk bagian ini kalian bisa menggunakan pahat pengukuh yang sudah dimodif seperti ini biar tidak nyakar kalau kalian sudah lihai bisa menggunakan langsung pahat kol cobek atau kol biasa itu juga bisa di bagian sini-sininya nah kalau masih pemula saya sarankan menggunakan pahat pengukuh yang masih di yang sudah dimodif seperti ini oke jadi sambil memahat sambil lihat kanan kirinya ya teman-teman untuk bagian ini saya sarankan untuk memahatnya menggunakan pahat kol jika sudah kalian juga bisa mengulangi lagi menggunakan pahat pengukuh yang sudah dimodif kemudian sambil merapikan samping-sampingnya ini ini ya sambil memerhatikan bagian kanan dan kirinya oke sobat seni kita lanjut bagian yang atas ini ya untuk yang atas ini kalian bisa menggunakan pahat kol seperti ini kol biasa ya tekniknya caramatnya dari samping-samping-samping berkemudian yang tengah jangan langsung yang tengah karena seratnya nanti yang pinggir bisa langsung ikut ya jadi biar bisa merusak bagian-bagian yang pinggir ini so yang harus dikerjakan yang pinggir-pinggir terlebih dahulu nah setelah yang pinggir baru yang tengah oke kemudian kita rapikan bagian yang ini bisa menggunakan pahat kol ataupun pahat pengukuh nah buat kalian yang ingin memiliki alat pahat yang tajamnya seperti punya kir-giha ukir ini yang berkualitas kalian bisa langsung memesan melalui nomor WA ini ya nomor WA nya ada di pojok bawah ini kalian bisa catat kalian bisa menghubungi itu nomor saya pribadi nomor saya ya terus kalian bisa konsultasi bisa tanya-tanya nggak papa boleh sekali kalau kalian punya rezeki kalian bisa memesan kalau misalkan kalian belum punya rezeki belum jadi pesan juga tidak masalah bisa ditabung terlebih dahulu kalau udah ngumpul bisa langsung memesan di geria ukir dan semoga teman-teman atau sahabat seni semuanya mempunyai rezeki jadi dilancarkan rezekinya diberikan kesuksesan dalam belajar di bidang seni ukir oke kita lanjut langsung kita bagian yang paling bawah ini nah ini ya ini sama ini sama tekniknya kita kita ganti yang ini di bagian ini sama ya sama yang atas menggunakan pahat kol nah ini tekniknya juga sama samping-samping baru yang tengah selamat menikmati bagian yang paling dalam semakin mencakup ke dalam maka kalian harus mengganti alat pahatnya yang sedikit lebih kecil ya kemudian yang ini dilapikan bisa menggunakan pahat penguku nah setelah seperti ini selanjutnya kita akan merapikan bagian selah-selahnya ini ya selah-selahnya menggunakan pahat kol saya menggunakan pahat kol yang kecil karena menyesuaikan ya yang bawah juga sama oke teman-teman selanjutnya kita paling bawah ini ya teknik ukirnya sama seperti ini dari sini itu dicekungkan terus ulirnya jembung terus kemudian bagian ini kita jembungkan jadi ini harus sama ya sama yang ini kalau ketika memahat harus melihat kanan dan kiri biar terlihat serasi untuk yang alat yang saya gunakan ya pahat kol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kemudian selanjutnya di sebelah sini kita menggunakan pahat kol yang lebih besar jadi untuk memulainya ini ya pinggirnya ini ditempelin sama sini terus kemudian dipahat mengikuti bentuk lengkungannya sambil diputar ya pahatnya ya nah ini kan masih terlihat menggaris kan maka kita ulangi lagi terus ini ditempelin pada bagian yang sebelumnya ini terus kemudian yang ini kita dari sini nah jika menggaris lagi maka harus diulangi dari sini lagi ya teman-teman nah jika sudah sampai ke dalam terus menciut maka pahatnya harus diganti ya diganti menggunakan pahat kol yang lebih kecil ya baik selanjutnya di bagian yang ini kalian bisa menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif kemudian dirapikan nah dari sini kalau dilihat kanan kiri kurang rapi maka ini harus dilapikan kembali ya oke selanjutnya kita beri coletan ornamen di bagian pojok-pocoknya ini oke seperti ini ya selanjutnya kita kerjakan di bagian yang ini nah untuk seperti ini kalian bisa mengerjakan pada bagian yang besar ini dulu ya nah untuk tekniknya sama seperti ini kita cekungkan pada bagian ini dulu kemudian paling yang melebar ke atas ini terus sampai sini terus ke sini untuk alat yang saya gunakan adalah pahat kol misalkan kalian belum mencekungkan mencembungkan terlebih dahulu pada ulirnya itu juga boleh teman-teman nah selanjutnya kita cekungkan ya untuk ini kalian bisa menggunakan pahat penguku di bagian ini ya sambil merapikan kemudian lanjut lagi kita cekungkan selanjutnya di bagian ini kita ganti dengan rata pahat yang lebih besar pahat kol ya kemudian di bagian ini kita rapikan terlebih dahulu biar ini nggak rusak ya teman-teman kemudian dilanjut lagi nah jika sudah berat seperti ini tebal kayak gini maka harus dirapikan lagi ya kalau nggak dirapikan nanti ketika kita mukulnya ke bel belasan ini bisa rusak teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sesamat menikmati selamat menikmati kemudian yang ini kita agak cembungkan sedikit ya Bisa menggunakan pahat pengukuh Ataupun pahat kol di be Selanjutnya kita rapikan ya Selah-selahnya ini Menggunakan pahat kol Oke teman-teman Untuk yang tengah ini kan garisnya hilang Maka kita harus memperjelas Kembali garis-garisnya Kalau kalian sudah hafal Tidak perlu dikasih garis juga apa-apa Yang penting kalian bisa Mempresisikan antara kanan dan kiri Tapi kalau kalian tidak bisa Mempresisikan antara kanan dan kiri Saya sarankan untuk Mempertegas kembali garis-garis yang sudah hilang Oke selanjutnya kita bentuk ya Ini bisa menggunakan pahat biasa Menggunakan pahat kol atau pahat pengukuh itu bisa ya Sesuaikan dengan lengkuk-lengkuknya saja Tapi kalau kalian kurang telaten Kalian bisa menggunakan pahat coret Tapi mengukulnya jangan keras-keras Terus pelan-pelan Karena belok-belokannya ini kan Agak tajam-tajam Jadi Menggunakan pahat coret yang kecil itu harus berhati-hati Beda lagi menggunakan pahat yang besar Amin nah dari sini kan selah-selahnya terlihat monoton sekali ya kalau menggunakan pahat coret seperti ini nah agar tidak terlihat monoton maka kalian harus merapikan menggunakan pahat kol biasa yang pasti sesuaikan pada lengkungan-lengkungannya ya teman-teman seperti ini lebih tegas ya kemudian di bagian ini kita coret sekali lagi ya jika kalian belum hafal atau belum feelingnya kurang pas maka kalian bisa menggaris-garis terlebih dahulu tapi kalau kalian sudah terbiasa dengan feeling kalian untuk memahas secara lurus jadi ya tidak perlulah digaris oke teman-teman selanjutnya kita beri coretan ornamen coretan ornamen kita kombinasi dengan pahat kol yang paling kecil selanjutnya kita sambung menggunakan pahat coret selamat menikmati 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 Oke sampai sini inilah hasil dari tutorial kita hari ini Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua Semoga video ini bisa memberi motivasi kalian dan referensi kalian dalam belajar seni udaraan kayu Baik ketemu lagi di video-video selanjutnya Salam dari saya Salam jiwa seni Terima kasih